Dalam perjalanan mencari pemahaman tentang akhirat, seringkali kita harus melihat melampaui batas-batas pemikiran konvensional. Ada banyak film yang secara menakjubkan, menggambarkan konsep tentang ruang, waktu, kesadaran, dan potensi tak terbatas manusia. Meskipun film-film tersebut bukan secara langsung membahas agama atau akhirat, tetapi mereka dapat merangsang diskusi menarik tentang bagaimana fisika kuantum dapat menginspirasi cara kita memahami kehidupan setelah kematian. Misalnya dalam film Interstellar, adegan yang mencolok terjadi ketika para astronot menghadapi efek gravitasi ekstrim di dekat lubang hitam, yang mengubah persepsi mereka terhadap waktu. Satu jam di planet yang terpengaruh oleh gravitasi tersebut, setara dengan tujuh tahun di bumi. Ini menggambarkan, betapa waktu dapat bervariasi tergantung pada medan gravitasi yang kita alami. Konsep ini mengingatkan kita pada potensi, bahwa di alam akhirat, waktu mungkin diabaikan, alias waktu tidak berlaku di akhirat, atau bisa juga memiliki dimensi yang berbeda, yang memungkinkan pengalaman berbeda dari yang kita kenal di bumi. Kemudian di film Lucy, karakter utama mendapatkan kemampuan untuk mengakses pengetahuan dan kapasitas otak yang tidak terbatas. Seiring kemampuannya berkembang, ia merasa kehilangan ikatan dengan dimensi fisik, dan menjadi entitas yang lebih luas. Ide ini dapat menggugah pertanyaan, tentang apa yang sering kita sebut wujud, dalam konteks akhirat. Apakah akhirat memungkinkan kita untuk melebur dengan energi atau kesadaran yang lebih besar, sehingga bisa melepaskan batasan-batasan materi? Dalam video ini, akan dipaparkan bagaimana beberapa konsep dalam fisika kuantum, dapat diartikan dalam konteks kehidupan setelah kematian atau akhirat. Dari prinsip ketidakpastian Heisenberg, yang mengindikasikan keterbatasan kita dalam mengukur secara bersamaan posisi dan momentum partikel, hingga gagasan tentang superposisi, di mana partikel dapat berada dalam banyak keadaan pada saat yang sama, semuanya ini dapat memberi kita pandangan baru tentang hakikat akhirat. Pandangan mengenai ruh dan akhirat, telah lama menjadi perbincangan dalam berbagai bidang, termasuk filsafat dan agama. Baik dalam perspektif filosofis maupun keagamaan, konsep tentang keberlanjutan setelah kematian dan kaitannya dengan eksistensi ruh, telah menjadi bagian integral dari banyak tradisi manusia. Dalam bidang agama, pandangan mengenai akhirat, umumnya merujuk pada keyakinan akan adanya kehidupan setelah kematian, di mana jiwa atau roh individu, akan menghadapi pertanggung jawaban atas perbuatan mereka. Pandangan ini, ditemukan dalam berbagai agama seperti Kristen, Islam, Yahudi, dan lain-lain, meski dengan variasi konseptual. Di sisi lain, dalam konteks filsafat, pandangan tentang akhirat seringkali terhubung erat dengan diskusi mengenai tujuan hidup, keadilan mutlak, dan hakikat keberadaan manusia. Keterkaitan antara konsep ruh dalam filsafat Islam dan fisika kuantum, telah menawarkan perspektif menarik yang menggabungkan aspek spiritual dan ilmiah. Fisika kuantum, cabang ilmu pengetahuan modern yang kompleks, membahas tentang perilaku partikel-partikel sangat kecil, bahkan lebih kecil dari atom, dan seringkali menghasilkan kesimpulan yang kontraintuitif. Meskipun tidak ada konsensus tentang keterkaitan ini, beberapa kalangan telah mengemukakan pandangan, tentang bagaimana konsep ruh dalam Islam, bisa saja berkaitan dengan aspek-aspek tertentu dalam fisika kuantum. Dalam filsafat dan tasawuf Islam, konsep ruh memiliki kedalaman makna dan signifikansi spiritual. Konsep ini melibatkan berbagai istilah seperti anafs, ruh, al-kholp, dan al-akl, yang saling terkait, namun memiliki perbedaan yang jelas dalam hal fungsi dan pengertian. Namun kali ini, kita akan fokus pada ruh saja, agar pembahasan lebih singkat, padat, dan montok. Al-Farobi, seorang filosof Islam terkemuka pada abad ke-9 Masehi, mengemukakan pandangannya tentang hubungan antara ruh dan jasad. Ia mengartikan ruh, sebagai bentuk aktual dari suatu jasad potensial. Dalam pandangannya, ruh merupakan aktualisasi dari potensi yang terdapat dalam jasad, yang memungkinkan jasad untuk mencapai tujuannya. Al-Farobi memandang, bahwa manusia merupakan kesatuan antara ruh dan jasad, di mana ruh menjadi bentuk bagi jasad. Konsep bahwa ruh merupakan bentuk bagi jasad, menggambarkan bahwa ruh memberi substansi pada jasad, sehingga jasad memiliki identitas dan karakteristik tertentu. Ruh dalam pandangan ini, bukanlah entitas terpisah, melainkan elemen yang memberikan eksistensi pada jasad. Selain itu, terdapat konsep jauha ruhani, yang mengacu pada inti atau substansi ruhaniah. Pandangan ini turut mengandung gagasan, bahwa ruh memiliki dimensi material, dan juga aspek transcendental. Sebagai orang awam, secara sederhana mungkin dapat kita pahami, bahwa ruh tidak bisa dikatakan 100% gaib, namun juga tidak bisa dikatakan materi fisik, tetapi di antara keduanya, atau lebih tepatnya berada pada dimensi yang beririsan. Dengan begini kita bisa memahami, mengapa orang mati tidak bisa dikatakan mati total, tapi berada di sisi Tuhan, dalam dimensi yang berbeda, yaitu di akhirat sana. Berbagai agama dan kepercayaan, memiliki perspektif unik tentang apa yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia. Contohnya dalam agama Kristen, kehidupan setelah kematian, dipahami melalui konsep surga, neraka, dan purgatorium. Orang-orang Hindu percaya dalam reinkarnasi, di mana jiwa menjalani siklus kelahiran dan kematian berulang kali dalam bentuk yang berbeda. Sementara itu, agama-agama seperti Islam dan Yahudi, memiliki pandangan tentang kehidupan setelah kematian yang berkaitan erat dengan penghakiman terakhir, terhadap perbuatan manusia di dunia. Dari semua konsep kehidupan setelah kematian ini, pembahasan selalu bersinggungan dengan ruh yang bersifat gaib, jauh dari kesan materi. Di abad ke-21, pandangan ilmuwan madzab materialisme yang cenderung mengedepankan penjelasan ilmiah dan mengabaikan aspek metafisika, telah menantang konsep kehidupan setelah kematian dari berbagai tradisi. Pandangan ini berpendapat, bahwa kesadaran dan identitas individu, sepenuhnya bergantung pada aktivitas otak, dan tidak dapat bertahan setelah kematian, alias hilang, nihil, atau selesai begitu saja. Pandangan materialis ini, cenderung menekankan pada fenomena fisik semata, dan mengabaikan dimensi spiritual atau transcendent. Di sisi dunia ilmiah, banyak argumen yang muncul, melawan pandangan spiritual tentang kehidupan setelah kematian. Pandangan ini menganggap, bahwa klaim tentang pengalaman berada di alam setelah kematian sulit diverifikasi, dan cenderung bersifat anekdotal. Namun semakin kesini, dengan adanya fisika kuantum, meskipun pada awalnya berfokus pada fenomena subatomik, teori ini telah memunculkan interpretasi dan aspek yang memiliki potensi dampak pada pandangan tentang kehidupan dan kematian. Misalnya, beberapa interpretasi fisika kuantum menunjukkan, bahwa realitas fisik, mungkin lebih kompleks daripada yang tampak pada pandangan awal. Fenomena seperti keterkaitan partikel secara tak terpisahkan atau entanglement, dan kemungkinan adanya banyak realitas atau multiverse, telah memicu spekulasi filosofis tentang sifat kesadaran, dan eksistensi setelah kematian. Selama ini, ilmuwan dari magzab materialisme beranggapan, bahwa materi adalah benda padat, yang tersusun dari atom-atom kecil. Namun sekarang, penjelasan materi atau atom dalam fisika kuantum, secara sederhana menyatakan, bahwa atom bukanlah materi, melainkan hanya energi yang bervibrasi. Lebih sederhana lagi bisa digambarkan, bahwa ketika sebuah benda jika di zoom jutaan kali, maka yang terlihat hanya physical void, atau kehampaan, alias kekosongan, alias tidak ada apa-apa. Dari sini pun kita akan dibuat kebingungan, sebenarnya apa yang disebut dengan materi? Jadi dalam fisika kuantum, pandangan atom sebagai materi tetap dan statis, perlu direvisi. Atom, lebih baik dipahami sebagai entitas dinamis, yang terdiri dari energi yang bergetar dalam tingkat energi yang terkuantifikasi. Walaupun interpretasi fisika kuantum ini masih sangat kontroversial, dan dalam banyak kasus masih berada dalam ranah filosofis daripada ilmiah yang dapat diuji, namun beberapa fisikawan, mengalami kebingungan dan bahkan ketakutan, ketika ditanya kemanakah Anda akan pergi setelah mati. Dalam perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara fisika kuantum dan konsep akhirat, kita perlu memahami, bagaimana teori kuantum dapat dihubungkan dengan kesadaran manusia. Teori kuantum, telah mengubah pandangan kita tentang realitas secara mendasar, dan dalam beberapa tahun terakhir, beberapa ahli berpendapat, bahwa konsep-konsep dalam fisika kuantum, juga dapat membantu menjelaskan aspek-aspek dari kesadaran manusia yang sebelumnya sulit dipahami. Secara umum, fisika kuantum adalah cabang ilmu fisika yang menggambarkan perilaku partikel-partikel sangat kecil, seperti partikel subatomik, dengan menggunakan prinsip-prinsip yang seringkali konta intuitif. Salah satu aspek paling mencolok dari teori kuantum, adalah bahwa partikel-partikel tersebut tidak memiliki keadaan yang pasti, sampai mereka diamati. Ini mengarah pada interpretasi berbeda, tentang apa yang sebenarnya nyata dalam dunia kuantum. Beberapa interpretasi seperti Copenhagen mengindikasikan, bahwa pengamatan menciptakan realitas, sementara yang lain berpendapat untuk adanya realitas yang eksis, terpisah dari pengamatan. Beberapa pengalaman di luar tubuh, seperti pengalaman luar badan atau pengalaman hampir mati, telah memunculkan pertanyaan baru tentang hubungan antara kesadaran dan tubuh fisik. Dalam kondisi seperti itu, kesadaran, tampaknya dapat beroperasi di luar batasan tubuh. Ini mengingatkan pada prinsip ketidakpastian dalam fisika kuantum, di mana partikel-partikel juga dapat memiliki sifat di luar batasan spasial mereka. Meskipun kesadaran dan partikel kuantum berada dalam domain yang sangat berbeda, beberapa peneliti telah mencoba untuk menjelaskan fenomena kesadaran, dengan menggunakan konsep-konsep fisika kuantum. Salah satu cara untuk memahami hubungan antara kesadaran dan tubuh, adalah melalui analogi pengemudi dan mobil. Bayangkan, tubuh sebagai mobil fisik yang mengalami berbagai pengalaman, melalui indera-indera dan pikiran. Pengemudi dalam analogi ini, mewakili kesadaran atau ruh yang mengendalikan mobil, dan tetap mengalami dunia melalui kendaraan fisik tersebut. Seperti halnya mobil, tidak mungkin berfungsi tanpa pengemudi, demikian pula tubuh tanpa kesadaran, akan menjadi tanpa arti. Jika mobil rusak, itu tidak berarti bahwa pengemudi juga mati. Pengemudi bebas melakukan apapun, apakah berpindah ke mobil lain, atau ke tempat lain. Salah satu spekulasi yang lebih ekstrim, adalah bahwa teori kuantum, dapat memberikan dasar bagi pemahaman tentang bagaimana kesadaran, mungkin akan berpindah ke dimensi lain setelah kematian fisik. Ini berkaitan dengan konsep dalam fisika kuantum tentang multidimensionalitas, dan potensi adanya realitas di luar empat dimensi yang kita alami sehari-hari, yakni dimensi tiga ruang dan satu waktu. Dalam menjelaskan konsep akhirat, terutama dalam konteks agama dan spiritualitas, masyarakat selama ini cenderung merujuk pada pandangan yang bersifat metafisika, dan tidak terukur secara ilmiah. Namun, dengan perkembangan teori fisika kuantum, beberapa pandangan dan interpretasi telah muncul, yang seolah-olah dapat memberikan pandangan baru terhadap konsep kehidupan setelah kematian dan realitas akhirat. Salah satu karya yang menarik untuk dibahas dalam konteks ini, adalah buku biocentris yang ditulis oleh Robert Lanza. Buku ini mengusulkan pandangan baru, bahwa tidaklah benar adanya kematian seperti yang kita bayangkan, melainkan itu hanya suatu transisi ke dimensi lain. Lanza berpendapat, bahwa kematian hanya merupakan suatu ilusi yang dihasilkan oleh kesadaran kita. Pandangannya didasarkan pada konsep, bahwa ruang dan waktu hanyalah konstruksi mental kita, dan kenyataannya, realitas sangat tergantung pada pengamat. Dalam pandangan ini, Lanza menghubungkan teori kuantum dengan kesadaran dan eksistensi. Ia berpendapat, bahwa kesadaran kita sendiri, memiliki peran penting dalam menciptakan realitas. Dalam konteks akhirat, pandangan ini dapat diartikan ulang sebagai transisi menuju dimensi lain, yang memungkinkan adanya eksistensi lanjutan. Beberapa fisikawan dan ilmuwan berpandangan, bahwa teori kuantum dapat digunakan sebagai pembenaran konsep ru, dan kehidupan setelah kematian. Hukum fisika paling terkenal, bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, melainkan hanya dapat berubah bentuk. Pandangan serupa dapat diterapkan pada kesadaran. Jika dianggap bahwa kesadaran adalah bentuk energi, maka, teori kuantum dapat membuka pintu bagi kemungkinan eksistensi kesadaran setelah kematian tubuh fisik. Kemudian, salah satu interpretasi dari mekanika kuantum, adalah teori banyak semesta atau dunia paralel. Teori ini mengklaim, bahwa setiap pilihan yang mungkin terjadi, akan menghasilkan cabang-cabang realitas yang berbeda-beda. Ini mengarah pada konsep, bahwa setiap pilihan yang kita buat, menciptakan dunia paralel, di mana pilihan tersebut diwujudkan. Sederhananya, jika kalian sekarang memutuskan melihat video ini, maka di dunia lain, ada anda yang lain yang memutuskan untuk pergi memancing. Pada 1980-an, Andre Linde, ilmuwan dari Institut Fisika di Lebedev yang sekarang menjadi profesor di Universitas Stanford menjelaskan, bahwa ruang, terdiri dari banyak bidang yang mengembang, yang menimbulkan gelembung yang sama, dan pada gilirannya, menghasilkan gelembung dalam jumlah besar, dan sebagainya hingga tak terhingga. Di alam semesta, mereka ditempatkan terpisah. Mereka tidak menyadari keberadaan masing-masing, tetapi, mereka mewakili bagian dari alam semesta fisik yang sama. Fakta bahwa alam semesta kita tidak sendirian, didukung oleh data yang diterima dari teleskop land di ruang angkasa. Dengan menggunakan data, para ilmuwan telah menciptakan peta paling akurat dari latar belakang gelombang mikro, yang disebut latar belakang peninggalan radiasi kosmik, yang tersisa sejak awal alam semesta kita tercipta. Mereka juga menemukan, bahwa alam semesta memiliki banyak cerup gelap, diwakili oleh beberapa lubang dan kesenjangan yang luas. Fisikawan teoritis Laura Mersini-Hogton dari North Carolina University dengan rekan-rekannya berpendapat, anomali dari latar belakang gelombang mikro ada, karena fakta bahwa alam semesta kita dipengaruhi oleh alam semesta lain yang ada di dekatnya. Dan lubang serta celah tersebut, adalah akibat langsung dari serangan kepada kita oleh alam semesta tetangga. Meskipun masih dinilai spekulatif, pandangan ini membuka peluang akan adanya eksistensi di realitas paralel setelah kematian. Teori kuantum juga memperkenalkan pandangan yang tidak biasa mengenai waktu, masa depan, dan dimensi. Konsep seperti superposisi dan peristiwa terhubung, secara tak langsung menantang pandangan kita tentang linearitas waktu. Dalam konteks akhirat, pandangan ini bisa mengartikan, bahwa saat kita meninggal, kita mungkin mengalami berbagai dimensi atau realitas pada saat yang bersamaan, mengingat konsep waktu dalam fisika kuantum tidak selalu linear. Dalam hal ini, pernyataan bahwa alam akhirat berada di antah-berantah, lebih mendekati kebenaran, daripada menyatakan bahwa akhirat ada di atas. Salah satu kesamaan menarik antara fisika kuantum dan agama, adalah pandangan mereka tentang dunia gaib, atau realitas yang tidak terlihat secara langsung oleh panca indera. Dalam fisika kuantum, terdapat konsep tentang dimensi-dimensi tersembunyi, dan keadaan energi yang tidak dapat dengan mudah diamati. Begitu pula dalam banyak agama, konsep tentang alam gaib, seperti alam roh atau dunia surgawi, meyakini adanya realitas yang ada di luar pengamatan kita. Dalam fisika kuantum, energi memiliki peran sentral dalam mengontrol perilaku partikel-partikel subatomik. Begitu juga dalam banyak konsep agama, terdapat keyakinan akan adanya ruh, yang menjadi pusat kehidupan dan identitas manusia. Dalam kedua konteks ini, terdapat gagasan, bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang menggerakkan, dan mengarahkan eksistensi dan peristiwa di dunia ini. Konsep energi dalam fisika kuantum, dapat dipandang sebagai analogi untuk ruh dalam agama, di mana keduanya menggambarkan sumber kehidupan dan eksistensi. Konsep yang menarik untuk dieksplorasi lagi adalah, apakah pandangan dan pemikiran manusia memiliki potensi untuk mengubah realitas sesungguhnya, baik dalam konteks fisika kuantum maupun agama. Dalam fisika kuantum, terdapat argumen, bahwa observasi dapat mempengaruhi perilaku partikel subatomik melalui efek pencerminan kuanta atau observer effect. Sementara dalam agama, beberapa ajaran mengajarkan tentang kekuatan doa, meditasi, atau pemikiran positif untuk menciptakan perubahan dalam kehidupan manusia. Sampai sini kita bisa menarik kesimpulan, dan kita juga telah sampai pada titik penting, bahwa konsep agama dan ilmu pengetahuan, tidak selalu bertentangan. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya dapat berbaur secara harmonis dalam pemahaman kita tentang dunia ini, dan dunia setelah kematian. Melalui perbandingan yang teliti, kita telah menyadari bahwa beberapa konsep dalam agama, seperti keberlanjutan ruh atau kehidupan setelah kematian, secara menarik sejalan dengan gagasan dalam fisika kuantum. Misalnya, gagasan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, hanya berubah bentuk, mendekati konsep bahwa kesadaran, yang dapat dianggap sebagai bentuk energi, mungkin juga berubah bentuk setelah kematian. Profesor Stuart Hameroff dari University of Arizona, tidak memiliki keraguan tentang keberadaan jiwa yang kekal. Beberapa tahun lalu, ia mengumumkan bahwa ia telah menemukan bukti, bahwa kesadaran tidak hilang setelah kematian. Menurut Hameroff, otak manusia adalah komputer kuantum yang sempurna, dan jiwa atau kesadaran, adalah informasi yang tersimpan di tingkat kuantum. Kesadaran tersebut dapat ditransfer setelah kematian tubuh, informasi kuantum yang diwakili oleh kesadaran, akan menyatu dengan alam semesta kita, dan berada di sana tanpa batas. Kesadaran, yang merupakan inti dari pengalaman manusia, juga menjadi titik temu antara pandangan agama dan fisika kuantum. Meskipun belum ada pemahaman ilmiah yang pasti tentang bagaimana kesadaran muncul dari aktivitas otak, tetapi konsep bahwa kesadaran melibatkan kompleksitas dan keterkaitan yang luas, juga resonan dengan pandangan, bahwa alam semesta dan akhirat, melibatkan lapisan-lapisan makna yang dalam. Sir Roger Penrose, seorang ahli fisika Inggris yang terkenal dan ahli dalam matematika dari Oxford, mendukung teori ini, dan ia juga telah menemukan jejak kontak dengan alam semesta lainnya. Bersama-sama, saat ini para imuan sedang mengembangkan teori kuantum untuk menjelaskan fenomena kesadaran. Mereka percaya, bahwa mereka menemukan pembawa kesadaran, unsur-unsur yang mengumpulkan informasi selama kehidupan, dan setelah kematian tubuh, mereka akan mengambil kesadaran di tempat lain. Unsur-unsur ini terletak di dalam mikrotubulus berbasis protein, atau mikrotubulus neuronal, yang sebelumnya telah dikaitkan peran sederhana penguatan dan transportasi penyaluran di dalam sel hidup. Berdasarkan struktur mereka, mikrotubulus dianggap paling cocok berfungsi sebagai pembawa sifat kuantum dalam otak. Sementara dalam penjelasan agama, hal ini disebut malaikat pencatat amal. Dengan demikian, meskipun kita harus tetap mengakui perbedaan mendasar antara domain agama yang bersifat spiritual, dan filsafat ilmu pengetahuan yang bersifat empiris, kita juga dapat mengamati, bahwa terdapat kemungkinan untuk mengintegrasikan kedua bidang ini secara konstruktif. Keduanya dapat saling mengkapi dan memberi nuansa yang lebih kaya dalam memahami hakikat hidup, makna eksistensi, dan apa yang mungkin terjadi setelah kematian. Jadi, jangan terlalu buru-buru mengkafir-kafirkan filsafat ilmu pengetahuan. Terima kasih telah menonton!